Baik saudara kita awal informasi, pagi ini seorang pemuda terpaksa harus rela mendekat di dalam sel tahanan Mapores, Pekalongan Kota. Pasalnya ia dilaporkan telah melarikan dan mencabuli anak gadis yang masih di bawah umur. Tadi periksa, ia mengaku hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Seorang pemuda berinisial DB, warga Pekalongan Utara, yang tinggal di Kos, di Jalan Kurinci, Kota Pekalongan, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Pria kelahiran 32 tahun lalu, ditangkap karena dilaporkan telah membawa lari dan mencabuli seorang gadis yang masih di bawah umur. Pencabulian itu dilakukan berkali-kali, baik di tempat kos maupun di lokasi lainnya. Ia berdalih, hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Meski ia tahu, jika si gadis baru berusia 14 tahun. Karena perbuatannya itu, ia akan dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI tentang perlindungan anak atau pasal 290 ayat 2 KUH Pidana. Tersangka terancam hukuman 15 tahun benjara. Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 81 ayat 2 untuk pasal 76 E Undang-Undang RI tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian kita juntuhkan dengan pasal 290 ayat 2 KUH Pidana atau pasal 332 KUH Pidana. Ancaman hukuman adalah 15 tahun penjara. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana ini, diantaranya pakaian milik korban dan lain-lainnya.